Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang skrip ESX Door Lock ya brother ya Yang dimana skrip ini untuk fitur mengunci suatu pintu ruangan Dan hanya bisa diakses oleh job-job tertentu saja Seperti untuk pintu kanpol, pintu rumah sakit, dan lain sebagainya Sebagai contoh, pintu di belakang ini yang ada di belakang gue ya Untuk saat ini belum terkunci Oke, kita bisa masuk ya, bebas Dan setelah kita pasang skrip ESX Door Lock Maka pintu-pintu di kanpol ini akan terkunci semuanya ya Contohnya misal pintu depan ini, kemudian pintu ke belakang ya kan Pintu menuju ke belakang Dan juga pintu-pintu di bagian cell ya yang di bawah Nah pintu-pintu di bawah sini itu nanti akan terkunci semuanya Dan jika belum terkunci, kita juga bisa memasang kunci pada pintu-pintu ini Jika nanti belum terkunci ya di bagian config-nya Oke, untuk lanjutannya, tonton terus video ini Jangan di-skip supaya kalian paham cara konfigurasinya seperti apa Oke brother, langsung aja ya Sebelum kita memulai pembahasannya Buat kalian yang belum klik tombol subscribe Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan juga share-nya Oke brother Skui, check it out Kita langsung ke inti pembahasannya Oke, jadi di sini di desktop gue sudah mendownload Atau sudah ada file winrar dari ESX door lock ya brother Dan ini langsung kita open saja winrar-nya Kemudian di dalamnya itu ada folder ESX door lock yang harus kita ekstrak ke dalam folder server kita Maka kita buka dulu folder server kita ya Data file, kemudian tutorial, server data Dan berhubung ESX door lock-nya itu harus kita start di server CFG Maka kita open dulu server CFG-nya Oke, jika sudah langsung kita minimize Dan kita open resource-nya Dan kita letakkan saja dia di dalam ESX ya Nah, jika sudah langsung kita ekstrak ESX door lock ini ke dalam folder ESX Oke, jika sudah kita start dulu dia terlebih dahulu di dalam server CFG ya Oke, kita letakkan saja di bawah Inventory hood ya Start Kemudian kita pastikan yang nama folder dari ESX door lock-nya Oke, jika sudah kita save dan Ini kita close saja untuk server CFG-nya Dan sekarang kita coba masuk ke dalam ESX door lock-nya Ada client, kemudian server, dan ada config Dan yang perlu kita setting hanya di config Lua ya Untuk client dan juga server-nya tidak ada Local ini ya untuk bahasa, jika kalian ingin mengubah bahasa Kalian pilih saja, kalian mau menggunakan bahasa apa Dan kalian translate-kan ke bahasa Indonesia ya Oke, kita buka config Lua-nya Oke, di config Lua ini Untuk config-nya sudah menggunakan IN Yaitu bahasa Inggris ya Kemudian config door lock Nah, di bawahnya ada Entries door yang Untuk nama-nama atau lokasi pintunya yang mana-mana saja ya Kemudian di sini ada text cord Nah, ini lokasi text ketika pintunya sudah terkunci Dia ada lock it dan juga unlock it Jadi terkunci atau tidak terkunci gitu ya Biar lebih gampangnya dan lebih simple-nya Ya, kita coba langsung ke dalam server ya Baru nanti kita config ketika kita di dalam server Oke, brother Ini kita minimize saja untuk config Lua-nya Dan kita akan memulai dari server-nya dulu Supaya aktif ya Kita hapus chat-nya Dan buat kalian yang belum mengaktifkan XIMPP Control Jangan lupa untuk mengaktifkan XIMPP Control Supaya database kalian tidak error Oke, brother Kemudian jika sudah kalian jalankan XIMPP Control Maka langsung saja stutter.bar-nya Jangan lupa untuk mengaktifkan XIMPP Control Jangan lupa untuk mengaktifkan XIMPP Control Oke, server kita sudah berjalan Dan ini kita minimize Dan kemudian untuk folder-nya juga kita minimize Lalu winrar.is.hector.log-nya bisa kalian close saja Dan kita langsung buka 5M Jangan lupa untuk mengaktifkan XIMPP Control Oke, jika sudah langsung saja L8.conic.localhost L8.conic.localhost Oke, tidak ada terjadi error ya ketika Kita downloaded content Di pemasangan script YSEC-nya berjalan lancar Dan kita langsung skip ke dalam server Oke, brother Nah, oke, brother Kita sudah berada di dalam server ya setelah pemasangan script YSEC.log Dan Seperti yang kalian lihat di belakang sini Sudah ada tulisan dari E.locate Itu berarti pintu di belakang kita ini terkunci ya, brother ya Oke, kita tekan tombol E Maka dia akan berubah menjadi Unlocate Maka tidak terkunci lagi dan kita bisa masuk ya Nah, ini juga terkunci Ini juga terkunci Dan ini juga terkunci ya Oke, semuanya terkunci ya sekarang ya Sampai dengan pintu-pintu belakang juga terkunci Oke, kita coba ke depan Oke, terkunci semua ya Ini juga terkunci Ini juga terkunci Dan pintu depan ini dipastikan terkunci juga dong Ya kan Nah, untuk cara settingannya itu Kita balik ke config Nah, di config sini Text code-nya ini Yaitu untuk letak dari Tulisan E.locate-nya ini ya Kemudian Authorize Jobs Nah, itu untuk job-nya Jadi, jika kalian settingnya itu di Kanpol Maka, kanpol ini hanya bisa dibuka pintunya oleh seorang Yang bekerja sebagai polisi Jika dia IMS Ataupun mekanik Ataupun bukan dari job White list Maka dia tidak akan bisa membuka pintu Kantor polisi ini ya Contohnya seperti ini Ini kita Sebagai polisi ya Kita coba menjadi seorang Pengangguran Nah, ketika kita menjadi seorang pengangguran Ataupun seorang yang bukan job-nya Polisi Maka di Pintu ini hanya ada tulisan Locate Yang berarti Pintu ini terkunci Dan kita tidak akan bisa membukanya Walaupun kita menyepam Tombol E ya Brother ya Oke, lanjut ke config-nya Untuk locate-nya ini False ataupun True Kalian bisa Mengatur sendirinya ya Ini fungsinya Dia itu Akan otomatis terkunci Ketika server restart Ataukah tidak Gitu Jadi, ini berhubung tadi Default-nya itu False Maka kita ubah menjadi True ya Supaya nanti Ketika kita Ketika kita Merestart server Maka pintunya itu Otomatis terkunci Kemudian distance Distancenya 2,5 Itu jarak Untuk muncul Tulisannya Nah, ini kita berjarak segini Tidak muncul tulisannya ya Maka jika kita mendekati Baru muncul tulisannya Semakin besar Kalian membuat Distancenya itu Maka Tampilan dari Locate-nya itu Akan Muncul Jarak yang Kalian setting Jika kalian settingnya Misalkan lah 5 gitu Nah, kalian berdiri disini Maka Tulisan Locate-nya itu Akan muncul Oke Cuman ya Kita buatnya 2,5 Saja Supaya Tidak terlalu Semak lah Di layar kalian itu Ya kan Kemudian ada Config Door Nah, Config Door Inilah yang akan Mentriger si Pintu ini Yang mana-mana saja Yang harus terkunci ya Nah, contohnya OBJ Name Nah, OBJ Name ini Ada kodenya Yaitu VE Live PH Door 01 Itu dari Tipe Pintu yang Akan kalian kunci ya Contohnya Pintu seperti ini Dan untuk Tipe-tipe kunci itu Kalian bisa lihat Di Google Oke, kita buka Google Nah, di Google Kalian ketikan saja Clap Master Clap Master Dot Dot De Nah, seperti ini Kemudian kalian enter Atau kalian bisa juga Klik link yang ada Di deskripsi Untuk konfigurasi Atau tipe-tipe Dari Prop Pintu Yang akan kalian Kunci Oke, brother Nah, di bagian Clap Master ini Muncul pertama itu Seperti ini ya Maka kalian klik Yang garis 3 Kemudian GTA 5 Object Gallery Nah, maka akan muncul Semua prop-prop Yang kalian butuhkan Tapi kita disini Membutuhkan hanya Untuk prop Dari Pintu Maka kita Pilih Kategori Dan kita pilih Yang door and gate Nah, maka akan muncul Semua kategori Untuk pintu Dan juga gerbang Disini kita akan Mencoba mencari Untuk tipe Dari pintu Yang seperti ini Oke Kita langsung Scroll saja Ke bawah Dan kita perhatikan Satu per satu Pintunya Dan disini Untuk Kategori ini Untuk pintunya itu Ada Sampai dengan 12 halaman ya Oke, dan disini Ya, kalian cari saja Pintunya itu Pintu apa Dan disini Untuk contohnya itu Ya, kita coba Search yang V-E-Left-PH-Door 1 Kita copy ya Kemudian kita Pastikan di Bagian sini Kemudian Search Nah, berhubung kita kan Ini ceritanya kita Gak tahu Pintunya itu Tipenya seperti apa Maka ya Kita harus mencari Dari satu Per satu Halaman tersebut Sampai menemukan Pintu yang sama Seperti pintu yang Ingin kita kunci Oke, brother Nah, ini pintunya Sama dengan Pintu yang Ini ya, brother Ya Kemudian Kalau yang di dalam itu Pintunya juga akan Berbeda lagi ya Kemudian OBJ-YOW OBJ-YOW ini Min 90 Itu Model dari Pintunya ini ya Misal kalian Tambahkan menjadi Min 60 Gitu Oke, entah Contohkan Gue balik lagi Ke job policy ya Set job 1 Police 3 Nah, jadi disini Gue coba Ganti Dia ini Menjadi Min 60 Ya Kemudian Gue Save Dan gue Ensure Di Server CFG Ensure ESX Door Lock Nah, maka Pintunya itu Akan terbuka Seperti ini Ya, itu Jika Min 60 Oke, brother Maka Ketika kalian Menambahkan Objek Untuk kalian Kunci Kalian harus Memerhatikan juga OBJ-YOW Ini Untuk Posisi pintunya Apakah Terbuka Atau dia Arah ke kanan Ke kiri Ya, kalian tinggal Setting saja Jika belum Menemukannya Ya, kalian Tinggal Tambah-tambah saja Tambah 70 Atau Tambah Berapa Gitu Karena disini Sudah settingannya Default 90 Maka Dia itu Min 90 Maka Akan otomatis Langsung Sesuai Ya, brother Ini Untuk pintu Yang model Buka Seperti ini Jika Untuk pintu Yang model Sorong Ya, itu Tidak harus Kalian setting Untuk OBJ-YOW Kemudian Ada OBJ-CORD Nah, OBJ-CORD Ini Untuk Posisi Letakan Pintunya Ya Kita aktifkan Dulu Untuk Titik Koordinat Ya Developer Tool Kemudian Show Koordinat Nah, disini Untuk OBJ-CORD Itu 434.7 Maka Kita coba Cari 434.7 Nah, kalian bisa Mengambil Untuk titik koordinatnya Itu Ya, seperti ini Aja Nah, kalian Berdiri seperti ini Maka akan muncul Langsung titik koordinatnya Dan kalian Masukkan titik koordinatnya Itu Kedalam OBJ-CORD Ini Yang ini Kalian ganti Ini untuk X-nya Kemudian Ini untuk Y-nya Dan yang ini Untuk Z-nya Oke, brother Dan Untuk yang bawahnya Ini OBJ-NAME Nah, kenapa Ini disini Door02 Sedangkan Pintunya itu Sebenarnya Sama Tidak ada Beda Cuman Tetap Dari prop-nya itu Beda Ada kiri Ada kanan Jadi tidak bisa Disamakan Jika kalian Sudah Men-setting Untuk yang Contohnya Misal Kalian Men-setting Untuk V-ELEF-PH-DOR-01 Kalian sudah Men-setting Begana Begini Tapi tidak Bisa juga Maka Kalian Coba Untuk Menggunakan OBJ-NAME-nya Dengan Prop yang Lain Seperti yang Di bawahnya Ada Untuk OBJ-NAME V-ELEF-PH-GENDOR-004 Gitu Kemudian Ada V-ELEF-GENDOR-02 Gitu Oke Brother Dan kita Akan Next ke Bagian Model Pintu Yang Sorong Ya Model Pintu Sorong Seperti Ini Kita Akan Memasang Kuncinya Jadi Disini Ada E Loket Ini Seharusnya Kunci Untuk Pagar Ada Disitu Tapi Peletakannya Disini Kita Cari Dulu Untuk Koordinat E-Lok Ini Di 4.15 4.14 Kita Cari Disini 4.14 4.14 Oke Yang Ini Untuk Bagian Pintu Gerbang Maka Kita Lanjut Ke Tengah Sini Oke Tengah Tengah Sini Kemudian Kita Ganti OBJ Court Ini Dengan Yang Tampil Di Dalam Game Kita Ya 4.10.77 Kemudian Min 1027.87 29.4 Untuk Textnya Ya Kalian Ikutin Saja Kalian Sesuaikan Saja Oke Jika Sudah Sekarang Kita Akan Mencari OBJ Name Yang Gini Kita Cek Dulu Untuk Pintunya Seperti Apa Agak Menjauh Supaya Pintunya Tertutup Oke Pintunya Model Seperti Itu Ada Tombak Tertutup Balik Google Chrome Dan Kita Cari Pintunya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika sudah, kalian save. Dan kemudian kita ensure ya. Ensure. YSX. Door. Lock. Oke, kita coba menjauh ya. Nah, jika keadaannya itu seperti ini, kita sudah men-setting walaupun di lokasinya ya. Walaupun di titik koordinatnya tetapi pintunya itu tidak terkunci, maka kalian harus mengambil titik koordinat pintu ini itu dari Ymap yang kalian masukkan. Karena berhubung pagar ini adalah mod, bukan dari bawaan GTA ya. Maka kalian harus mencari dia-nya dari Ymap. Dan untuk mencarinya itu, kalian menggunakan aplikasi kode walker. Oke, brother. Ya, intinya untuk settingan dari config YSX door lock seperti itu ya. Kalian mencari plat masternya, kode untuk pintunya, kemudian masukkan titik koordinatnya, dan masukkan teks koordinat, kemudian authorize jobsnya, job apa, dan untuk loket ini ya itu dia. Ya, otomatis terkunci ya ketika restart server. Oke, brother. Dan kenapa gue memasang YSX door lock terlebih dahulu pada video kali ini? Karena setelah video ini, kita akan membahas tentang robbery bank besar ya, atau bank prinsipal. Dan untuk bank prinsipal itu, robbery-nya menggunakan script requirement-nya itu, YSX door lock, untuk mengunci pintu di bank tersebut. Oke, brother. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, dan penjelasannya mudah kalian pahami, walaupun gue hanya ngomong bertele-tele ya, brother ya. Akhir kata, gue Anggariska mengucapkan terima kasih, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke, brother. See you. Bye-bye.